Intro Mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kawasan pasar tradisional Martika Ambon Satuan Polisi Pamung Praja Kota Ambon melakukan penertiban terhadap puluhan pedagang kaki lima yang berjualan hingga ke badan jalan atau areal terlarang berjualan pada Rabu 23 Agustus 2023 Penertiban ini difokuskan kepada lapak-lapak yang berada tepat di badan jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan Rencananya penertiban ini akan dilakukan setiap hari sesuai instruksi wali kota serta langkah pengawasan untuk memastikan pedagang agar tidak lagi membuka lapak melebihi batas yang telah ditentukan Menurut Kasat Pol PP Kota, ini dilakukan karena masih banyak pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berdagang sehingga sering terjadi kemacetan di kawasan tersebut dan mengganggu kenyamanan warga saat beraktifitas Penertiban lapak-lapak yang ada di Pasar Merdika ini terkait dengan kemacetan Kita kemudian akan turun untuk memakai barang jalan untuk beragang agar kita kejualan sehingga memakai pemacet ini di Pasar Merdika Sehingga kita tidak melakukan sanksi pada mereka tapi kita bimba mereka Kita santaikan aturan-unturan yang ada dan penjelasan kepada mereka Karena ini juga jalan publik, ada yang pakai jalan Sehingga mereka bisa mundur sedikit untuk lalu lintas ini bisa alih Setiap hari, setiap hari kita berpengar kota yang ditempatkan di Pasar Ini untuk melakukan penertiban Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku